Hai assalamualaikum kembali lagi bersama Ewos channel nah kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengatasi akun PayPal kita yang terkena limit atau kena lonceng 100% berhasil contohnya seperti ini ketika kita login ke akun PayPal kita akan ada pemberitahuan bahwa akses rekening dibatasi untuk sementara waktu sebelum lanjut ke topik permasalahan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya nah disini di bawah peringatan akses rekening yang dibatasi ini ada berikan informasi untuk menyelesaikannya kita klik saja berikan informasi kita tunggu sebentar nah akses rekening dibatasi dampak dari akses rekening yang dibatasi ini adalah sangat banyak kita bisa membacanya tarik dana sudah tidak bisa terima dana atau pembayaran tidak bisa ini banyak sekali dampaknya untuk menyelesaikan masalah ini ada empat tahap yang pertama kita upload foto KTP kita ini sudah saya upload terus yang kedua berikan bukti di alamat Anda ini kita klik selesaikan nah disini kita pilih jenis dokumen ini kita klik saja silahkan dokumen apa saja yang mau di upload untuk kali ini saya memilih dokumen lain yang diterbitkan oleh pemerintah saya pilih yang paling bawah terus tambahkan file disini saya mengupload foto KTP juga sama seperti yang di atas jadi saya foto dulu KTP saya dengan ukuran di bawah 5 MB ini saya pilih setelah itu kita kirim nah di bagian bawah ini kita klik kirim kita tunggu sebentar ini agak loading nah sekarang informasi Anda telah dikirimkan kita kembali lagi masuk ke pembatasan rekening sekarang tahap selanjutnya tahap ketiga yaitu unggah rekening koran ini kita klik selesaikan nah disini kita disuruh untuk mengunggah rekening koran bagi teman-teman yang punya mobil banking bisa mengunggah PDF nya tapi kali ini saya hanya menggunakan stroke mutasi dari ATM terus saya foto dan unggah setelah itu kita kirim jadi rekening koran itu bisa diganti dengan mutasi yang dari ATM caranya sangat mudah informasi Anda telah dikirim lanjut lagi masuk ke rekening pembatasan kita tunggu sebentar kita selesaikan yang masalah keempat masalah terakhir yaitu berikan informasi tentang aktivitas rekening ini kita selesaikan untuk masalah terakhir ini kita disuruh untuk menulis transaksi terakhir ini yang dimaksud adalah transaksi di akun Paypal bukan di rekening bank jadi sebelumnya silahkan dicatat dulu transaksi terakhir terus kita tulis di kolom ini ini dari tanggal ID transaksi dan sebagainya setelah itu kita klik kirim nah informasi Anda telah dikirim kita bisa masuk ke pembatasan rekening lagi nah sekarang dokumen yang diperlukan sudah terkirim semua jadi kita tinggal menunggu balasan dari Paypal melalui email ini silahkan ditunggu minimal 3 hari kerja saat masa menunggu ini akun Paypal kita jangan diotak atik diamkan saja dan ini saya mengupload dokumen-dokumen ini tanggal 5 Agustus kemarin kita diamkan saja akun Paypal kita sambil menunggu balasan dari Paypal setelah menunggu beberapa hari dan akun Paypal saya diamkan tepatnya tanggal 8 Agustus yaitu Sabtu 8 Agustus ini ada email masuk dari Paypal berarti kemarin saya mengupload tanggal 5 dan ini tanggal 8 Agustus berarti 3 hari langsung dapat balasan ini saya buka nah rekening Anda telah dipolehkan ini kita bisa baca bahwa rekening Anda telah dipolehkan informasi yang diberikan telah diperiksa dan batasan yang ditetapkan telah dihapus untuk lebih meyakinkan apakah pembatasan rekening di akun Paypal ini sudah benar-benar dihapus saya akan mencoba login ke akun Paypal saya nah sekarang saya mau login dulu saya menuju ke akun Paypal kita login seperti biasa masukkan email dan passwordnya setelah itu kita klik login kita tunggu sebentar dan akhirnya tanda lonceng atau pembatasan rekening sudah benar-benar terhapus jadi akun kita sudah benar-benar pulih seutuhnya kita bisa melakukan bermacam-macam transaksi ataupun aktivitas yang ada di dalam Paypal oke itulah solusi cara mengatasi ketika akun Paypal kita terkena limit atau terkena lonceng terima kasih semoga bermanfaat wassalam wassalam